Dulu waktu saya awal-awal latihan manjat ya, kira-kira SMA lah gitu. Sering bela-belain bolos gitu ya ke Bogor, cuma untuk manjat. Di sana ketemu teman, Akamsi lah, anak kampung Sokin gitu ya. Dia yang ngajarin saya manjat, ngasih tau jalurnya apa aja, nama-namanya jalurnya, tingkat kesulitannya, termasuk juga yang ngasih tau gimana cara manjatnya. Bahkan dia bisa lincah manjat di jalur-jalur sulit gitu. Tapi belum tentu juga ya kalau dia manjat di tempat lain. Nah apakah lokal climber seperti ini bisa menjadi potensial climbing guide? Sobat climber, tahun 2011, tepatnya Juli 2011, Menteri Ketenagakerjian dan Transmigrasi telah menerbihkan satu asurut keputusan, SK194 tahun 2011, tentang SKK ini, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia khusus untuk pemandu wisata panjat tebing. Jadi sejak tahun 2011 di Indonesia telah lahir satu profesi baru, yaitu pemandu wisata panjat tebing. Hari ini hampir 12 tahun setelah SKK ini diterbitkan, apa kabarnya profesi pemandu wisata panjat tebing. Dan buat teman-teman climber sekalian mungkin yang mau jadi pemandu wisata panjat tebing, pengen tahu gimana caranya. Nah kebetulan di video kali ini kita kedatangan narasumber, dua orang narasumber, ada Pak Adi Seno, ada Bang Virgo. Pak Adi, Bang Virgo, selamat datang. Pak Adi rambut makin panjang aja, maunya ingin Pak Haji Henrikus? Iya mengidolakan Henrikus dulunya, dulunya gondong, sekarang lagi gondong. Sekarang masih gondong Pak Adi, mungkin akan panjang lagi. Pak Adi, 2011 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan SK194. Artinya kan sejak saat itu telah lahir satu profesi baru ya Pak Adi ya, Nah, buat kita, para pemanjat atau komunitas manjat, bagaimana kita harus mendefinisikan pemandu wisata panjat tebing. Artinya, kalau misalnya saya kan udah lama nih nggak manjat nih, kalau misalnya besok weekend saya mau manjat ke tebing, apakah saya juga harus didampingi sama pemandu? Gimana cara kerjanya Pak Adi? Nggak perlu, nggak perlu untuk, peraturan itu dikeluarkan untuk memberikan standar bagi profesi pemandu wisata panjat tebing ya. Jadi peraturan itu datangnya dari pemerintah. Sementara standarnya sendiri itu datangnya dari kita-kita pemanjat ini. Artinya orang yang pergi ke tebing dan bisa memanjat itu sebenarnya bisa jadi dia sudah masuk standar, melewati standar, atau dia juga belum masuk standar panjat tebingnya itu. Tapi kalau dia panjat tebing sebagai profesi, sebagai pemandu-pemanjat, dia itu harus bersertifikasi supaya dia bisa memberikan layanan pemanjatan yang sesuai dengan standarnya itu. Artinya ada hospitality-nya, keamanannya, kenyamanannya gitu. Lebih mengikat ke pemandunya ya, bukan kewajiban dari climber-nya untuk didampingi seorang pemandu gitu. Bukan, bukan. Itu kalau peraturan itu bisa ada jika itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tapi sekarang ini memang baru-baru ini, berapa hari yang lalu keluar itu peraturannya. Bahwa semua pemandu wisata itu harus bersertifikat dari Kementerian Pariwisata. Ada aturannya. Berarti yang menjalankan profesi pemandu untuk memandu panjat, dia harus bersertifikat. Harus bersertifikat. Kalau dia secara profesional, artinya dia menawarkan jasanya, terus mendapatkan imbalannya dari situ, di mana terjadi kerjasama, baik itu dalam bentuk kontrak ataupun kesepakatan lisan. Tapi kalau itu sudah masuk sebagai pemandu wisata, harus bersertifikat. Nah, untuk menjadi pemandunya sendiri, berarti kan tadi harus bersertifikat ya. Prosedurnya gimana Pak? Apakah dia harus bisa manjat dulu? Atau boleh nggak orang yang baru kenal manjat kemarin, terus dia ambil sertifikat gitu? Kalau yang dari SKKNI tahun 2011 itu. 2011. SK194. SK194 itu minimal kalau dia manjat itu dia harus bisa leading 59. 58-59. Dengan aman. Berarti dites dulu? Iya, harus begitu. Kalau dia mengambil sertifikat, berarti dia harus dites, dia harus bisa itu. Jadi nggak bisa pemula langsung itu. Selain aspek manjatnya, dalam SKKNI juga ada aspek hospitality-nya, ada aspek administrasinya. Jadi nggak harus, nggak cuma manjat aja ya ke keterampilan dasarnya. Iya, begitu. Bang Virgo, kalau untuk, Bang Virgo kan salah satu praktisi juga ya di kepemanduan ini. Nah, kalau kita nggak lihat pemandu wisata Panja Tebing ini, as a business usual lah ya, sebagai sebuah profesi. Sebenarnya, ini kan kaitannya sama infrastruktur bisnisnya juga ya. Usahanya juga bagaimana kita menjalankan ini sebagai profesi sehingga menghasilkan benefit buat pelakunya. Nah, kalau di lapangannya sendiri sebenarnya ada nggak sih marketnya atau kliennya? Nah, kan kalau sebagai pemandu wisata Panja Tebing itu, latar belakangnya seorang pemandu itu bisa bermacam-macam, bisa juga memang mengelola suatu trip organizer, bisa juga dia bekerja di satu gym. Sekarang kan udah banyak tuh bermunculan di kota-kota besar gym manjat yang indoor, yang sudah punya base community di dalamnya member-member yang rutin melakukan latihan panjat itu. Itu kan sebenarnya pasar yang bisa dikelola oleh suatu gym untuk diajak, sewaktu-waktu misalkan weekend ke Tebing Alam, misalkan ketika udah mulai sering atau mencari variasi orang manjat di indoor, nah kalau gym itu weekend atau sebulan sekali bisa bikin rock trip istilahnya. Nah, disitulah seorang pemandu wisata Panja Tebing itu melakukan pekerjaannya sebetulnya, bagaimana cara menyiapkan suatu perjalanan panjat yang aman dan nyaman buat para membernya atau para peserta groupnya itu. Kalau bicara masalah infrastruktur, sayangnya kalau kita bicara tebing alam, tebing itu belum sekomersial atau belum sesiap wisata yang lain, misalkan yang udah lahir duluan wisata gunung. Kalau gunung kan udah banyak dikelola oleh taman nasional. Sehingga kalau ngomong infrastruktur, kita datang ke suatu gunung, ada pendaftaran, ada SIMAXI, ada bayar administrasi yang akan dikatakan. Bahkan beberapa gunung yang tidak dikelola taman nasional juga dikaryakan oleh Karang Taruna, misalkan kayak Gunung Selamat tuh di Purwoto, kalau kita naik dari Buci atau dari Bambangan kan, walaupun tidak dikelola taman nasional, warganya sudah... Pogdarwis sih. Pogdarwis, dan bahkan itu sudah dibantu kelola oleh pemerintah. Lain sama tebing, kalau tebing itu nggak banyak tebing yang kita datang, beli tiket, ada tapsturnya, toilet, musola, warung, dan lain sebagainya belum banyak. Kalau di Jawa Timur malah ada beberapa tebing yang seperti itu. Tapi kalau yang dekat sama kita lah, yang paling populer gitu, tebing-tebing di Padalara Digitata Bandung itu, kita bisa datang, parkir, manjat, habis itu pulang gitu. Ya bisa aja karena belum terkelola dengan baik. Sayangnya untuk tebing itu. Tapi kalau bicara masalah, eh, tebing di Cirebon, tebing Cupang, itu infrastruktur bagus beli tiket. Atau tebing lingga di Jawa Timur, di Trenggalek, yang sempat saya pernah main ke sana, itu ada camping, kolam renang, warung, kafe, parkir, jalan 200 meter udah langsung bertemu. Mereka menyediakan pemandu juga nggak di sana? Kalau pemandu kayaknya nggak artinya, yang datang juga biasanya udah rombongan-rombongan sendiri. Mungkin memang harus tuh arahnya dibikin supaya seperti orang ke gunung gede, sudah ada guide-guide yang dikelola. Kan kalau tadi kan dari startnya dari gym ya, member gym ini bisa dibilang, kalau basah pasarnya potensial market gitu. Nah kalau misalnya nggak punya gym gitu, saya sendiri misalnya bisa manjat kemudian mau jadi pemalu, bisa nggak mengusahakan itu sendiri dengan setelah mendapatkan sertifikatnya? Bisa, bisa. Artinya kita misalkan kadang bekerjasama dengan guideline, bikin trip organizer. Menurut saya nggak susah. Peluangnya ada. Karena bicara dengan kompetitor atau gym owner, nggak banyak yang punya usaha trip organizer untuk rock trip atau trip manjat kebing. Tinggal ketika kita punya satu organisasi perusahaan pengelola trip manjat, gimana cara jualannya, gimana cara mencari pasarnya, itu yang harus dikit. Dan menurut saya sangat memungkinkan untuk dilakukan dan tidak sulit untuk mendapatkan pasar. Sekarang manjat kan happening gitu ya. Kita juara dunia di speed, banyaknya. Terus kalau menurut saya, suatu ini agak panjang nih tadi. Di luar MAPALA dan FPTI, sekarang ada muncul generasi yang bukan dari dua itu, tapi manjatnya justru lebih sering dari orang FPTI dan orang MAPALA. Iya. Jadi urban climber itu yang memenuhi gym di BSD, gym di FX, itu mereka bukan orang FPTI dan bukan orang MAPALA. Tapi manjatnya lebih sering daripada... Nggak ada basic pencinta alam. Tidak ada basic pencinta alam. Tapi ketika diajak ke tebing, nggak usah sekali. yang istilahnya bajunya pada full color, terus gear-nya juga update. Nah mereka itu, apa kalau saya bilang sih urban climber. karena itu yang sekarang malah meramaikan. Kalau kemarin kita nonton di GBK dan nonton di SCBD, ada tuh rombongan-rombongan yang wangi-wangi, yang keren-keren, ikut nonton juga kejuaraan dunia di Jakarta. Jadi pemanjat itu nggak wangi asli ini. Bisa benernya apa? Bukan nggak wangi. Saya mau mengkaji ini ya. Ini kan, Virgo ini kan menjelaskan dari segi kenyataan gitu. Apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi ini. Dan standar itu kan bukan bagian dari apa yang terjadi di lapangan. Standar itu bagian dari apa yang dia komplain ini. Infrastrukturnya belum ada. Belum ada. Iya kan? Belum ada. Kita belum punya buku guide seperti di Phuket aja yang udah ada seribuan jalur di sana. Untuk sport climbing. Only sport climbing? Iya, jalur yang sudah ada pengamanan. Ada topografi. Ada toponya segala. Berarti ada database-nya dong? Ada, ada. Ada bukunya. Dan semua daerah-daerah Manjat itu rata-rata punya buku panduannya untuk itu. Untuk area tertentu. Untuk area itu. Jadi yang disampaikan Virgo ini adalah infrastrukturnya kita untuk wisata panjat tebing ini masih banyak kekurangannya. Tapi yang paling penting yang perlu ini karena saya juga ikut membantu melahirkan standar untuk pemandu panjat tebing adalah paling dasarnya itu standar mestinya. Supaya orang tahu kalau pemandumu mengajak kamu manjat di 512, jaru 512, apa yang kamu bisa harapkan di sana. apa kebutuhan yang kamu mesti miliki untuk bisa melakukan itu di sana. Dan ini kita belum bicara tradisional climbing. Itu lebih lagi risikonya lebih besar. Seorang pemandu itu fungsinya kan bukan hanya mengantar, membawa dia atau kita pintur orangnya biar manjat. Enggak, tapi dia kan harus menjamin keamanannya, kenyamanannya orang itu. Dan itu yang tadi disampaikan, itu yang menjadi masalah kita bersama. Memang standar itu bukan satu-satunya jalan untuk kita menyelesaikan kebutuhan infrastruktur yang masih banyak kurangnya, banyak hal yang lain. Tapi dengan adanya standar itu, kita bisa mulai berangkat lah untuk mencetak pemandu-pemandu panjat tebing yang bisa menjamin keamanan, kenyamanan bagi orang yang mau manjat. Jadi semua pemanjat nanti wangi. Betul. Lupa pakai parfum. Kalau perlu parfum itu masuk list peralatan manjat. Ya, mandatori giris lagi. Iya, iya. Berarti tadi kan antara infrastruktur dan standarnya ini berjalan bersamaan seharusnya ya. Iya, iya kan. Salah satu PR-nya juga tadi yang di infrastrukturnya adalah pendataan database lokasi tebing-tebing kita. Kalau dibandingin negara lain. yang wisata panjat tebing-tebingnya sudah lebih maju lah. Nah, apa kita gak punya data tebing di Indonesia database ini? Belum ada. Jadi gini, kalau database itu dulu sempat Kang Teddy dari Merah Putih itu sempat mendatakan Kang Teddy punya proyek bikin seribu jalur tebing di seluruh Indonesia. tapi karena kendala teknis akhirnya tidak terjadi. Kemudian, teman-teman yang rajin dengan sukarela pakai uang, nyari sponsor sendiri, membuat jalur-jalur panjat sport di tebing alam itu alhamdulillah sih mereka kalau kerja kebanyakan sudah langsung full package kayak Bang Bondan gitu kan. Kalau bikin jalur langsung ada toponya. Langsung ada panjang jalurnya berapa, gradenya dari tiap pitch ke pitch berapa, run outnya berapa meter itu ada. Kalau Bang Budan Seingat. Langsung didokumentasiin? Langsung didokumentasiin langsung dibikin toponya. Tapi ada juga beberapa yang bikin jalur habis itu ya kadang juga gak di maintain gitu kan. Sorry, gue gotong. Yes. problemnya adalah jalurnya itu ada lengkap. Informasi untuk panjat tebing yang lengkap. Tapi kalau kita mau kesana, naik bus apa atau parkirnya dimana, belanja makannya apa, apakah bisa beli aqua botol gitu. Gak ada. Gak ada. Itu perlunya kita punya standar pelayanannya. Gitu. Itu masuk komponen juga? Karena ini gerakannya dari bawah. Tadi kan dia udah bilang tuh urban climber. Itu jalan-jalan nanti jadi urban legend tuh. Artinya masa lalu orang cerita dulu pernah ada yang suka-suka manjat. Karena apa? Karena orang ini masuk, nyoba, udah gitu gak bisa di maintain. Ternyata dia suka tapi gak ada pilihan lain. Dia belajarnya misalnya manjat di Kelapan Unggal. Dia gak tau di Cita Tahada atau dia belajarnya di Cita Tahada dia gak tau di Songan Ada di Bali. Kalau dia lagi liburan sama keluarganya ke Bali dia bisa manjat. itu kan salah satu masalah yang harus kita bangun untuk bisa jadi panjat tebing ini bisa jadi industri wisata. Bukan cuman pemandunya aja. Oke. Dan kalau kita bicara industri itu kan keterkaitannya banyak. Kita bawa orang ke tebing itu ada legal implication ya kan? Oke. pasti ada. Ada finance implication ya. Dia bikin laporan keuangan bener gak ntar? Ya kan? Minta ke Cita Tah minta bayar 3 juta gitu. Sampai disana cuman di drop itu jalurnya udah. Komplein orang masalah kan? Jadi bisa terjadi gitu. Karena memang benar-benar nih kita mesti ngebangun ini sama-sama. mungkin melalui standar kalau pandangan saya ya. Karena itu di fasilitasi pemerintah dan pemerintah kita yang selalu ngomongnya kan pentahelix-pentahelix bahwa semua itu terkait dengan komunitas dengan pemerintah dengan media dengan apa ngatur-ngatur orang tuh harus dengan jaringan gitu. Itu kali yang kita apa-amanya perlu menanamkan aja bukan hanya apa sih yang udah terjadi apa yang ini gitu. Jalan keluarnya mungkin harus benar-benar kita bareng ngobrol bareng. Itulah perlunya standar. Bekerja bareng. Ya. Menurut saya sebagai pembuat. Industri wisata panjat tebing memerlukan standar tadi SKK ini ya. Nah kalau kita melihat industri wisata panjat tebing hari ini dengan standar kompetensi yang ada. kebetulan Pak Adi juga sempat terlibat di dua. Bahkan SK Menteri yang 194 ini kan mau dirubah. Mau di upgrade lagi. Kemarin tim perumusnya juga udah bekerja ya. Dan kebetulan Pak Adi juga terlibat Bang Virgo juga terlibat di perumusan itu. Jadi ada perbaikan lah nanti. Mungkin di tahun ini ya. Nah kalau kita ngelihat dari industri-nya sendiri di lapangan compare to standar kompetensinya sendiri. Apakah standar yang ada hari ini yang hari ini berlaku sudah memenuhi kebutuhan industri-nya di lapangan Pak Adi? Ya seperti yang tadi Virgo bilang nanti kalau saya salah saya pasti salah kan. Bukan nanti kita koreksi atau cari jadi itu kan sedang tumbuh ya. Ini yang kita omongin ini kan komponen-komponennya. Salah satu yang jadi pertanyaan besar adalah sebenarnya standar panjat tebingnya sendiri yang mungkin itu dalam domen keolahragaan dalam domen kementerian olahraga itu belum ada kan. Standar manjatnya belum ada? Standar manjatnya belum ada. Dan kita sudah bikin standar pemanjatnya harusnya logikanya ya standar yang diakui nasional. Kalau standar kompetensi khusus itu ada. Jadi klub-klub yang bikin ngajarin manjat atau ini itu punya standar-standar mereka tapi yang secara nasional kita belum ada. Yang resmi pemerintah kalau masing-masing klub punya atau dipakati oleh semua klub manjat atau manjat bisa juga itu. Kode etik panjat tewing? Kode etik panjat tewing itu kan etik. Bukan aturan-aturan rincinya mengenai memanjatnya. Teknis memanjatnya. Sikap dalam memanjat isinya kan itu. Jadi kita nggak punya tuh padi. Tapi kita sudah melangkah agak terlalu melangkah. Lebih jauh dong harusnya ya. karena kebutuhannya udah ada. Betul. Kemudiannya sudah agak diulang. Masih relevan buat kita misalnya bikin juga standar untuk manjat gitu hari ini. Karena gini ya. Kalau di dalam mata pemerintah ini sorry. Nggak apa-apa Pak Di silahkan tolong diserang. Nanti kalau saya nggak setuju saya ngebrak aja. Kita emang harus selalu berdebat. Supaya kita jadi terasa. Nggak cuma rima aja dari orangnya. Ya. Jadi standar itu fungsinya dua. Fungsinya itu untuk menilai orang. Lu udah sesuai belum standarnya. Ya kan. Misalnya kalau manjat itu mesti tahu karabiner. Kita bisa tahu orang itu pemanjat karena dia tahu karabiner. Ditanya karabiner bisa jelasin mereknya, jenisnya, apa segala, penggunanya untuk apa gitu. Itu kan contohnya. Tapi standar juga bukan hanya untuk menilai orang. Tapi bisa dijadikan dasar untuk ngajarin orang. Ya kan. Kalau lu punya standar gimana sih caranya rappeling? Gimana caranya manjat tradisional gimana masang cok, gimana masang piton atau sekarang udah nggak dipakai piton ya. jarang dipakai. Ya gimana cok, gimana friends gitu ya. Pokoknya pengaman pegas itu sekarang kalau di tradisional yang dipakai itu. Terus gimana membuat topo jalur artinya menempatkan pengaman-pengaman atau penjelasan pengaman itu yang memang risikonya itu gagal lebih kecil dari biasanya gitu. Karena tingkat kesulitan akan mengacu kesana. Itu yang apa namanya kegunaan dua kegunaan untuk pelatihan dan untuk mensertifikasi untuk menilai orang itu. Kemampuan orang. Itu dibutuhkan siapa? Dibutuhkan oleh misalnya tamu. Saya mau pergi ke apa namanya ke Kelapanunggal yang jalurnya ada yang 512 gitu. Ya kemanjatnya yang mandu saya bisa nggak ya bawa untuk masang pengaman kalau saya tidak mau lead sebagai tamu. Itu dia perlunya sertifikasi gitu. Yang kedua orang itu mencapai sertifikasi kan harus ada yang ngajarin. Harus ada yang ini. Dia yang ngajar itu dia akan lihat standarnya. Kalau mau diajar jadi itu begitu. Kenapa standarnya perlu ya karena itu. Karena kebutuhannya untuk dua itu. Pelatihan. Standar itu kenapa kita diminta mengubah. Bukan karena yang dulu salah tapi semua bidang itu pasti berkembang. Oke. Zaman 2010 belum ada Whatsapp. Udah ada ya. Pokoknya teknologinya selalu maju. Itu kenapa kita lakukan perubahan ya. Berarti upgrading. Kalau secara aturan harus setiap 5 tahun di rumah. Ini 2010 udah terlambat satu kali. Tadi larinya ke untuk pelatihan dan sertifikasi. Karena sesuai dengan perintah dari SK Menteri juga bahwa SK ini merupakan acuan bagi pelatihan dan sertifikasi. Nah sertifikasinya dulu kalau orang di sertifikasi pemanjat di sertifikasi artinya akan lahir pemandu pemandu baru. Ujung dari sertifikasi adalah sertifikat dengan keluarnya sertifikat maka lahirlah pemandu pemandu baru. Profesinya makin bertambah. Nah sampai sejauh ini sudah hampir 12 tahun apakah ini seberapa efektif Pak Adi sertifikasi ini? Apakah kita sekarang ini sudah punya banyak pemandu wisata panjat tebing di Indonesia? Belum. Jadi dari 2011 itu diterbitkan sertifikasi pertama kali 2 tahun lalu 2019 2 kali di Langgeran itu menghasilkan 50 pemandu wisata tebing kemudian tahun 2021 ada lagi sertifikasi 1 di Langgeran 1 di Jakarta jadi yang tercatat dan teregistrasi melalui 4 kali proses sertifikasi yang dilakukan itu baru ada 4 angkatan artinya paling jumlah pemandu wisata tebing yang ada ada sekitar 200 orang kurang lebih jadi ini kan dia Virgoni menjelaskan karena dia asesor apa asesor sekarang tinggal ditanya asesor lu butuh berapa lama untuk dapat sertifikat asesor untuk jadi kalau kan saya juga berprofesi sebagai asesor untuk sertifikasi wisata yang saya kuasai untuk menjadi asesor harus punya sertifikat teknis dulu misalkan kalau saya mau menguji profesi wisata gunung harus punya sertifikat pemandu wisata gunung kalau saya mau menguji sertifikasi pemandu wisata tebing harus punya sertifikasi pemandu wisata tebing nah baru setelah itu ada yang namanya proses menjadi asesor asesor itu satu minggu kursusnya waktu itu untuk bisa menjadi asesor asesor bangunnya berapa tidur tidak berapa tidak bangunnya sedikit kerjanya banyak tidurnya sedikit selama satu minggu dijamin kursus asesor mendidik kita menjadi orang-orang yang kuat menggadang tapi hasilnya hasilnya bisa kita rasakan gitu asesor ketemu orang-orang yang pengen bikin sertifikat biasanya kan kita udah kenal mereka gitu ya apa ketemu di tebing atau ketemu selama menjadi pemandu gunung nah itu saya cerita mengenai proses asesor nah yang empat kali yang kita sudah adakan itu kalau dadang nanya sebenarnya sudah cukup atau masih belum kayaknya sih memang masih belum cukup artinya di luar sana masih banyak pemandu-pemandu tebing yang belum tersertifikasi dan menunggu kapan saya mau disertifikasi karena kayaknya sudah ada tuntutan Pak Di di dalam industri nya ketika seorang klien mau berangkat atau mau menguti suatu trip manjat ke tebing alam kadang-kadang klien nanya juga guide-nya certified gak jadi ada tuntutan jadi udah mulai ada tuntutan itu dengan pertanyaan sertifikat itu yang disampaikan Virgo ini hanya satu bagian dari proses sertifikasi asesor yang bisa melakukan sertifikasi itu lembaga sertifikasi profesi LSP sebentar Pak Di asesornya apa dia sebenarnya apakah dia juga guide juga dia penilai tapi dia guide karena dia kan untuk menjadi asesor panjat tebing dia harus punya sertifikat teknis jadi dia harus ngambil nah dia itu asesor artinya untuk mengakses calon pemandu baru pemandu baru yang mau disertifikasi asesor itu yang membuktikan portfolio atau pengalaman kerja yang sudah dilakukan dengan standar kompetensi sehingga kalau matching maka akan ada keputusan merekomendasikan yang bersangkutan untuk menjadi pemandu wisata tebing yang kompeten berarti asesor yang mengakses di lapangan untuk itu tadi ke lembaga lembaganya yang jadi lembaganya itu kayak kantor administrasinya yang nanti yang mengeluarkan sertifikat adalah BNSP BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi ada lembaga sertifikatnya ada Badan Nasional sertifikatnya jadi pemandu panjat itu setara dengan dokter setara dengan lawyer setara dengan insinyur karena profesi yang diakui oleh negara dan dikeluarkan oleh BNSP saya mau menjelaskan kenapa itu kok dari 2010 eh 2011 jadi bikinnya 2010 2011 diresmikan 2019 9 tahun gak ada proses sertifikasi itu karena butuh infrastruktur tadi yang awal tadi kita bicara butuh itu itu yang harus dibangun itu yang teman-teman yang mau masuk industri ini mesti ngerti dan juga udah dijelasin sama Virgo bahwa marketnya ada kalau orang yang biasa pergi wisata petualangan di luar itu mereka akan nanya kalau kliennya itu berasal dari korporasi internasional dia akan nanya sertifikasinya ada gak karena apa karena mereka karena keselamatan kesehatan mereka terkait dengan asuransi yang juga mungkin asuransinya perusahaan yang nasional atau internasional itu kliennya bisa ditolak kalau kamu pergi wisata manjat terus ada kecelakaan yang nganter kabal-labal itu kan tapi implikasi legalnya ada dan waktunya begitu panjang di jelasan Bang Virgo kan kebanyakan wisatawan lokal berarti wisatawan asing juga untuk panjat tebing ada ada teman saya sudah memulai dia membuka usaha sebagai trip organizer di Bali tamunya ya kan Bali yang ngomongnya lebih luas tamu-tamu Wisman wisatawan mancan negara yang bisa menjadi pasar teman saya sudah mulai itu dan sudah mulai ada tamu jadi dia ada tamu Jepang montak pakai sosial media kemudian diajak lah ke Songan gitu khusus untuk manjat mereka datang khusus untuk manjat tiga orang cowok-cowok gitu jadi dia ngobrol sama saya dan dan kerjaannya juga sudah mulai berjalan artinya di luar Bali menurut saya Jakarta sebagai kota besar masih banyak peluang untuk kita membuka wisata panjat tebing yang dikhususkan buat wisatawan mancan negara karena istilahnya kalau misalkan Wisman bayarnya pakai dolar bayarnya lebih mahal ketimbang wisatawan lokal itu sudah pasti nah kalau mereka itu wisatawan baik lokal maupun asing ekspektasi mereka manjat di Indonesia di daerah apa sih apakah tempatnya yang menentukan atau gaya manjatnya B-Qual Expedition atau Sport Climbing apa biasanya yang jadi tamu-tamu itu kita juga harus lihat ketika mereka apa namanya mengajukan ayo gue mau pergi ke satu tempat kita harus tanya juga sama mereka mereka pengalaman manjatnya apa namanya sejauh mana artinya seorang pemanjat kalau di luar negeri kan kadang-kadang ditanya lo grade manjatnya berapa ketika dia ngomong gue 7A wah ini udah canggih manjatnya udah 7A apa yang yang menurut saya kadang-kadang kalau di di Indonesia masih agak malu-malu grade-nya suka padahal dia jago gitu ya cuman tidak suka kalau ditanya grade-nya berapa masih diturun-turunin tapi dari situ kita kan sebenarnya sedang menilai juga ketika seorang tamu minta diajak trip maunya sportnya sport climbing-nya yang grade berapa apakah cuma sport kadang-kadang juga kemarin saya pernah dapet tamu dia minta diajak multi-pitch multi-pitch climbing artinya dia sebenarnya udah sering manjat multi-pitch dan ke Indonesia mungkin bosen juga kalau cuman sport 5-10 menit satu jalur selesai tapi kalau multi-pitch kan katakan satu jalur di tebing citata 90 kan ada tuh ada 5 atau 6 jalur multi-pitch yang sampai 90 meter itu bisa dia panjat itu bisa dia panjat seharian dan lebih adventure buat tamu-tamu keluar ketimbang manjat sport yang satu jalur 15 meter 10-15 menit selesai jadi kita harus apa namanya melakukan assessment terhadap tamu kebutuhannya sampai sejauh mana untuk wisata panjat sampai ke menilai juga berarti pemandu ini kemampuannya untuk bisa nentuin bisa gak dia manjat di jalur yang dia mau betul kan juga kalau kita buka organizer si calon klien ini juga harus ngisi formulir pengalaman manjatnya atau foto-foto manjatnya akhirnya artinya kita bisa milah kalau memang gue mau multi-pitch dong yaudah kita ajak multi-pitch gue mau trade dong misalkan itu standarnya buat pemandu harus ada form ada form yang harus diisi termasuk kesehatan ya penyakit kesehatan pengalaman manjat foto-foto sehingga kalau dia mau multi-pitch yaudah beneran sesuai karena balik lagi wisata manjat sebetulnya kan lebih teknikal daripada wisata gunung karena lebih banyak perintilan teknisnya alatnya skillnya knowledgenya sehingga orang yang belum pernah manjat gak mungkin juga minta multi-pitch mereka harus harus kita lihat dulu oh bener nih dia udah ternyata udah biasa multi-pitch atau manjatnya gradenya tinggi ajaklah ke bor 7 atau ajaklah ke jalur si berat saya aja si berat gak belum tebus gitu kan tapi ya itulah harus dilihat juga tamunya atau calon kliennya grade manjatnya sampai nah rata-rata klien ini mereka itu manjat karena memang pengen tau aja sebelumnya belum ada pengalaman atau memang udah ada pengalaman cuma pengen dibawa sama guide aja gitu karena mungkin kalau orang yang udah berpengalaman tau lokasi manjat bisa jalan sendiri harusnya ya betul ya banyak macem-macem jenis atau kategori wisatawan manjat juga dari mulai yang pengen tau aja akhirnya kan kita ngajaknya sport climbing yang jalurnya yang mudah-mudah misalkan 59 atau 5C 5A 5B gitu yang manjat sebentar selesai mending mereka dapet pengalamannya oh termasuk yang tadi jadi member gym juga ya nah itu kalau member gym itu sepanjang pengetahuan saya mereka kan sebenarnya di gym itu udah sering melakukan kegiatan panjat tebing panjat dindingnya di walk-in sebagai variasi dari kegiatan manjat di gym gym owner itu suka bikin rock trip dan itu biasanya rame kan pengalaman beda di dalam mal sama manjat ke batu gitu harus approach gitu kan kalau di mall kan parkir mobil naik tangga jalan udah sampai di gym tapi kalau misalkan ke Citata 90 gitu harus jalan dari parkiran dulu sekian 400 meter ada approach-nya dulu itu kan berbeda terus bisa masak bisa ngopi outdoor itu kan berbeda sehingga itu yang bikin lebih menarik dan menjadi variasi kegiatan buat si member gym ketika pergi ke kebingung Bang Virgo kalau untuk sesuai pengalamannya Bang Virgo nih gimana sih strateginya untuk sebagai seorang pemandu itu mendapatkan mencari klien ya ya jadi sekarang itu kan jamannya sosial media kira-kira 1-2 tahun yang lalu Instagram itu sangat powerful gitu buat berjualan sekarang ada lagi TikTok TikTok udah lebih jaguan kalau untuk jualan TikTok daripada Instagram TikTok ya jadi kalau misalkan ada yang pengen bikin trip organizer bukalah account TikTok terus kemudian bikin hashtag yang banyak bikin video yang bagus pendek-pendek aja sehingga orang nonton makin banyak orang nonton maka engagement-nya makin tinggi makin bisa nempel di seliwaran-seliwaran story TikTok di orang-orang kemudian selain TikTok Instagram juga sebenarnya masih bagus gitu ya kan ada yang berbayar sehingga kita bayar kalau gak salah 300.000 10 kali tayang nanti kita video kita yang kita create untuk promosi trip kita trip organizer kita akan muncul di seliwaran story orang yang nanti biasanya muncul pakai ketak atas-kata sponsor itu biasanya berbayar kemudian website kemudian YouTube lalu Facebook juga untuk generasi yang lebih senior daripada XYZ 80 ke bawah yang lebih tua dari 80 itu masih menggunakan Facebook jadi jualan social media adalah langkah yang paling tepat supaya kita bisa berjualan kita punya trip organizasi hampir sama kayak model bisnis lain ya ya mengandalkan oke gue coba mengkaji nih pertanyaannya dadang silahkan silahkan dadang nanya tentang marketing oke mungkin dasarnya motivasi kali ya emang mau ngajarin orang supaya bisa marketing tapi mungkin juga ada dasarnya itu karena ada ketakutan ada gak sih marketnya tadi juga nanya banyak gak sih jumlahnya menurut menurut gue gak kesitulah nanyanya oke gak penting sekarang gini ada orang mau buka climbing gym biayanya berapa tuh 5-6 miliar iya kan iya sampai segitanya ada orang mau investasi ke dunia panjat tebing segede itu ada yang mau jadi agen sepatu manjat dan sponsorin sepatu manjat sampai puluhan ke pelatnas gitu kan yang gue tau nih gak tau bener gak tau enggak tapi paket yang gue tau gitu di luar banyak jadi marketnya panjat tebing ini pasti ada pasti ada dan caranya untuk merebut market itu sejago-jagonya kita banyak lagi yang lebih jago ya kan macam-macam lagi jadi pasti itu jadi bukan masalah marketing maksudnya kita kita jadikan kekhawatiran pasti ada pasti ini ya kan jumlah orang manjat di luar banyak di kita aja banyak ya kan jadi pasti ada kita gak usah khawatir cuman yang tadi yang gue mau tekenin adalah apa yang disampaikan ini Virgo ini bahwa selain itu market ada tapi untuk melayani market itu bukan cuman nyari mereka kan bukan cuman kita komunikasi tapi begitu mereka datang apa yang mesti kita kasih balik lagi ke urusan itu ya kan tadi bilang mereka datang itu kliennya ini ya kliennya itu ketika kita udah punya klien apa yang harus kita lakukan suai kemandu kan tadi dia bilang ada bukan hanya cuman manjat dan biasanya pembicaraan diantara kita diantara asesor dengan asesi ya kekhawatiran mereka berapa sih tekniknya gue mesti tahu tentang manjat gue mesti bisa manjat masalah teknis sementara yang lain yang mendukung itu tidak di masalahin sama mereka dianggap natural lagi misalnya gue mesti bisa masak untuk mereka karena misalnya manjatnya mungkin di daerah yang gak ada warung gak ada ini gak bisa gitu yang lain-lain ini yang gak masuk sementara di standar kita itu sudah ada ada semua itu ada semua diatur yang tadi dia bilang bahwa kita mesti punya data tentang klien kita itu di standar kita itu ada jadi kalau orang mau ngembangin profesinya berdasarkan standarnya itu termasuk mengkoreksi standar itu memperbaikinya supaya memang itu bisa tumbuh bisa melayani market yang sudah ada kalau itu yang buat saya itu yang yang mesti kita gali lebih jauh hospitalitynya hospitalitynya bahkan cara berjualannya bahkan cara berjualannya juga di dalam SKKN Ipanjatibing yang baru ini juga di diatur bahwa seorang trip organizer owner business owner itu bagaimana cara mempromosikan dagangannya ada semua diatur di SKKN itu yang baru seperti itu jadi artinya standar kompetensi kerja ini benar-benar udah up to date dengan kondisi sekarang mulai dari A sampai Z gitu sehingga apa yang diatur di situ tinggal dijalanin maka lu akan punya perusahaan trip organizer yang udah siap jualan karena salah satu syarat penyusunan standar-standar itu adalah juga harus memperhitungkan employability skill jadi kemampuan dia untuk dijadikan pegawai lu jago manjat kayak atlet kita 5 detik 4 detik gitu gak bakal laku lu kerja di perusahaan wisata gak akan dipakai itu bukan berarti mereka kurang teknik doang gak cukup betul lu mesti bisa ngelayanin orang lu mesti bisa apa namanya memenuhi kebutuhan administrasi legal keuangan yang tadi kita juga udah omongin tapi itu itu yang itu yang bener-bener harus siap supaya begitu marketnya kebuka dan yakin marketnya pasti ada bidang kita ini banyak bener orang masuk ke dalam kita dari berbagai arah dan juga untuk pemula bukan berarti di panjat tebing kita pilihannya cuma jadi pemandu wisata enggak udah tahu kita bisa jadi atlet udah tahu kita bisa jadi pekerja di ketinggian pekerja olahraga pekerja olahraga bisa jadi pelatih jadi banyak saluran dan yang harus kita lihat ketika kita mau masuk ke situ baik itu pemandu ataupun bukan itu standarnya kayak apa disitu employability skillnya ada enggak di dalam standar itu kalau enggak ada ya lu cuma jadi tukang lu enggak akan diantara lain employability skill itu adalah managing people managing administratif itu yang akan memberikan lu pilihan kalau kita olahraga kita kan banyak olahraga juara-juara dunia abis itu setelah selesai bingung mau nyari orang orang harus punya pilihan kalau kita fokus satu aja ya begitu dunianya berubah kayak sekarang berubah-berubah mulu mungkin lu akan ketinggalan kaget gitu akhirnya malah malah tidak bisa maju lagi jadi sepanjang kita ngikutin standar yang ada yang sudah dipertimbangkan baik-baik bahkan dengan grup diskusi dengan melibatkan semua stakeholder bisnisnya akan berjalan dan bertumbuh secara alami kira-kira seperti itu Padi saya kalau misalnya seorang climber ingin jadi pemandu wisata prosedur apa aja sih yang harus ditempuh dan apa aja nih syarat-syaratnya jadi seorang apa namanya misalkan jadi gini untuk mendapatkan sertifikat pemandu wisata tebing itu dia harus memang sudah berpengalaman sebagai pemandu gitu kalau ternyata dia hanya baru bisa atau ahli di panjat berarti harus melalui proses pelatihan dulu untuk menjadi pemandu karena apa namanya untuk mendapatkan sertifikasi kan sebetulnya ada dua metode langsung dan tidak langsung kalau langsung ini dia bukan pekerja berpengalaman jadi pemanjat berpengalaman tapi bukan pekerja berpengalaman maka itu harus melalui pelatihan dulu nah kalau yang tidak langsung metode tidak langsung sertifikasi ini biasanya yang sudah memang berpengalaman di bidang pemandu pemanjat tebing pemandu wisata tebing sehingga portfolio atau pengalaman dia bawa tamu ke tebingnya sangat banyak dan itu lebih proses sertifikasinya lebih mudah dan lebih cepat di antara asesor dan asesinya nah caranya seorang orang itu harus bisa ada yang mandiri ada yang biasanya dibiayai oleh kementerian atau dinas pariwisata daerah nah kalau yang mandiri bisa datang langsung ke LSP atau lembaga sertifikasi profesi biasanya bayar langsung kemudian nanti dijadwalkan waktunya untuk ketemu asesor sambil membawa berkas-berkas portfolio itu namanya yang sertifikasi mandiri misalkan berlima gitu ada lima orang yang ah gue mau sertifikasi ah gitu biayanya sekian nanti langsung tanya ke LSP tapi kalau yang dibiayai biasanya misalkan dari wisata daerah bekerja sama dengan federasi kemudian menghubungi LSP nah itu calon asesi hanya membayar administrasi saja karena biayanya sudah disubsidi oleh pemerintah setelah melalui proses itu berkas-berkasnya dikumpulkan maka dia akan melalui proses sertifikasinya itu sendiri gak lama kok satu hari biasanya selesai pagi sampai sore akan melalui proses sertifikasi satu dua bulan sertifikasinya akan keluar melalui LSP yang bersangkutan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSB tapi ini kan dari segi pasar sebenarnya yang menentukan pasar yang menentukan ini cuma satu aspek sekarang saya coba berpikir seperti misalnya orang yang di luar sistem pasar ini kalau kita lihat kan orang manja itu ada juga yang backpackers ada juga yang jalan-jalan sendiri lihat buku guide buka website tentang tempat manjat terus dia pergi ke sana dia nyoba manjat tanpa pemandu tanpa pemandu bisa itu juga ada pasar itu tidak akan membutuhkan pemandu sertifikat mungkin dia butuh pemandu tapi asal orang aku mandu juga dia akan terima karena dia nggak butuh pemandu bersertifikat juga pasar itu kan banyak macamnya bukan hanya yang kalau butuh bersertifikat itu umumnya adalah yang biasa yang udah mapan contohnya yang kita alamin selama ini adalah orang-orang yang biasa manjat di luar biasa manjat dengan pemandu dia akan nanya orang-orang yang biasa hidupnya teratur tapi nggak semua begitu ada juga yang baru belajar manjat pengen tahu manjat terus dia belajar dia pergi ke tempat wisata panjat untuk mencoba jalur-jalur mana ada itu nggak perlu cuman saya tetap berkeyakinan bahwa standar ini sertifikasi ini akan berpengaruh karena apa ini kan kita ngebangun SDM kita membuat sumber daya manusia manusianya yang kompeten dalam memandu dalam bidang wisata dalam bidang panjat tebing jadi bukan cuman mandu bukan cuman wisata dan bukan cuman panjat tebing tiga-tiganya dia bisa saya yakin orang-orang yang bersertifikasi itu akan mengalahkan yang lain dalam pengertian mungkin financial gain atau apa jumlah dia bawa ke lapangan dengan demikian skillnya dia tekniknya makin naik itu yang akan terjadi karena apa karena orang ini sudah memiliki dasar-dasar dari masing-masing itu memandu wisata dan manjat ya kan dua hal itu kalau misalnya kita sekarang kan ada di water soloing yaitu manjat di tebing-tebing di pinggir sekarang Labuan Bajo ada banyak finisi-finisi ya kan mereka sekarang setahu saya baru ke pulau-pulau hiking lihat satwa atau berenang snorkeling tapi kalau itu ditambah dengan di water soloing kan bisa banyak sekali tebing-tebing di pantai itu yang dekat pink beach itu banyak tebing-tebing 100-200 menjuang tiba-tiba di tengah laut gitu ya Pak jadi itu pilihan itu bisa dikembangin dan yang bisa ngembangin ini yakin saya bukan yang cuma bisa manjat bukan yang cuma nyari backpacker gitu karena naik kapal finisi aja kan berapa 200-300 dolar sehari dan naiknya 3-4 hari gitu betul-betul potensi lah gitu ya bahwa ada pasar lain yang sebetulnya bisa menjadi satu potensi juga gak semuanya orang punya duit gak semuanya kadang-kadang gitu gak ya dirtbagging kalau di Amerika bilang ya dirtbagging dirtbaggers yang lu bawa bulsak lu bawa dry bag yang gede kemudian kemana-mana manjat sendiri aja tapi kalau orang itu punya duit dan dia waktunya terbatas karena untuk dapat duit biasanya dia kerja tetap apa gitu pasti dia akan nyari pemandu pasti dia akan nyari siapa pemandu panjat yang terkemuka di sini Virgo misalnya punya rute di Yosemite dia akan pakai sangat terkemuka impian kita mandu orang di dalam proses sertifikasinya sendiri itu kan pastinya harus diketahuin ya skillnya sampai mana gitu kan nah ini ada ujian-ujiannya nggak untuk mengetahui keterampilan dari si pemandu ini apakah dia layak di sertifikasi atau tidak ya jadi seperti yang sudah saya sampaikan untuk untuk sertifikasi ada dua metode langsung jika calon asesinya itu pekerja hasil pelatihan jadi langsung demonstrasi di sini asesi akan di tes kemampuan teknis dari apa namanya panjat tebingnya itu sendiri panjat tebing ya ya di luar juga hospitality dan lain sebagainya itu diuji mereka akan role play di depan para asesor eh di depan asesor untuk membuktikan bahwa mereka setelah melalui pelatihan yang biasanya dua hari sebelum sertifikasi itu dibuktikan hasilnya nah metode yang satu lagi tidak langsung tidak langsung itu biasanya calon asesi adalah pekerja berpengalaman artinya dia sudah lama menjadi guide panjat tebing dengan membawa portfolio atau bukti-bukti pekerjanya dia selama membawa tamu melakukan perjalanan ke tebing alam gitu jadi gak gak cuma manjatnya aja dong ya betul bukan hanya manjatnya aja harus aspek wisata lainnya hospitality yang paling umum diuji adalah misalkan menjemput tamu di bandara bagaimana cara greeting bagaimana cara memperkenalkan diri kemudian greeting teknis pemanjatan itu harus dikuasai oleh seorang pemanjatan di dalam kompetensi itu kan ada task skill tadi untuk bikin simpul misalnya itu task skill ada task management skill berarti kamu harus bisa ngelola juga simpulmu harnessmu gimana itu saling dikaitkan atau dalam hal panjat nih sebagian terus ada contingency management skill kalau ada perubahan ada ada yang apa namanya tidak lazim itu gimana menanggulanginya itu harus bisa tentunya dalam bidang kita wisata panjat tebing pemandu wisata panjat ini pemandu wisata panjat tebing artinya kalau contingency management skill itu adalah misalnya tamumu ini kamu suruh manjat di rute yang di bawah kemampuan dia misalnya dia ngakunya bisa manjat 59 terus kamu lihat portofolionya atau data-data yang dia bawa foto-foto dia memang dia manjat di jalur-jalur 59 kamu bawa manjat di jalur 58 57 ternyata dia jatuh dan pingsan itu harus bisa dikelola oleh harus bisa ditangani oleh pemandu itu contingency management terus yang terakhir yang lainnya adalah transfer skill transfer skill itu kalau kamu punya pengetahuan kayaknya simpul 8 simpul 8 kamu pakai buat di harness tapi kalau dalam situasi rescue simpul 8 juga kepakai untuk kegiatan-kegiatan lain kamu harus bisa mentransfer skillmu yang bikin simpul 8 ke kegiatan lain kalau simpul 8 kepakai untuk ngebenerin komputer kamu mesti bisa transfer skill mungkin terlalu jauh ngarangnya tapi intinya itu jadi semua ini harus bisa direkam dari asesi dari orang yang mau mengajukan sertifikasinya oleh asesor dia harus bisa merekam cara merekamnya tadi yang jelasin bisa dia role play dia demonstrasi bisa dia nunjukin disuruh orang pura-pura pingsan terus dia gimana gimana nangannya ini tuntutannya buat calon pemandu calon pemandu dalam kompetensi itu dimensi-dimensi ini ada semua harus ada semua kalau ngeliat gampangnya pemanjat tebing ya artinya manjat aja betul tentu soft skillnya juga cukup ini nah gimana menyiapkan climber ini untuk siap artinya kan perlu ada satu step lagi untuk sertifikasi untuk dia dinyatakan layak gitu terutama soft skillnya itu ya jadi untuk untuk pemanjat yang pengen jadi pemandu ada proses yang harus dilalui adalah pelatihan 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 menjadi pemandu nah disitulah diajarkan hal-hal di luar aspek task skill itu jadi ada task management skill diajarkan terus kemudian contingency management skill juga diajarkan sehingga dia ketika sudah selesai melakukan pelatihan dia memang sudah siap menjadi pemandu bukan hanya memiliki skill pemanjat saja nah siapa yang wajib atau siapa yang bisa melakukan pelatihan ini yang pasti namanya LPK lembaga pendidikan keterampilan apakah LPK kerjasama dengan federasi kerjasama dengan dinas olahraga kalau manjat tebing larinya ke kementerian olahraga nah itu yang harus melakukan pelatihan pelatihan ini sehingga si pemanjat ketika sudah dibekali oleh kemampuan memandu ketemu asesor sudah pasti bisa kan tadi kita sudah bahas kan ya bahwa kemampuan panjat kemampuan teknis panjat itu yang ngasih sebenarnya kan klub-klub atau apa sekarang gym-gym itu juga memberikan basic skill yang ada di sana berarti mereka sebenarnya kan tadi kita juga udah bahas bahwa mereka punya standar sebenarnya ukuran mereka jadi yang bertanggung jawab dalam ini adalah mereka jadi kalau kamu belajar rock climbing dia punya ini iya belajar rock climbing di klub klub itu yang bertanggung jawab terhadap manjatnya terhadap manjatnya skill manjatnya iya betul nah sekarang kalau kamu mau ngambil pemandu panjat tebing dengan sertifikasi badan sertifikasi nasional profesi eh badan nasional sertifikasi profesi BNSP artinya kamu mengambil standarnya mereka dan standarnya ini harus ada di dalam pelatihan-pelatihan klub itu jadi contohnya misalnya di dalam standar pemandu panjat itu ada menggunakan telepon dengan bahasa Inggris yang sederhana berarti di dalam pelatihan di klub-klub itu harus ada kalau orang itu mau diuji sebagai pemandu panjat tebing dengan sertifikasi BNSP atau si klubnya ini mau menghasilkan pemandu-pemandu yang seperti itu berarti dia harus memasukkan dia harus nyontek ke SKKNI-nya ada apa aja nih disini kalau factual sendiri di lapangan ini efektif gak pelatihan-pelatihan ini kalau tadi aja sertifikasinya bisa dibilangkan sertifikasi itu kan outputnya sertifikat ada satu dokumen penting yang diterima dan benefitnya besar sekali pastinya kan nah untuk sertifikasi aja dari rilis pertama 2011 baru diadakan tadi tahun 2019 7-8 tahun nah kalau pelatihannya sendiri apakah dia juga terintegrasi dengan sertifikasinya atau dia efektif juga sama seperti sertifikasinya setahu saya memang kalau sertifikasi yang sudah berlangsung selama 4 kali dari tahun 2019 itu tidak ditempel dengan pelatihan pemandunya karena yang diaksesi adalah yang pekerja berpengalaman jadi dianggap sudah punya kemampuan itu di pengalamannya betul jadi artinya yang kemarin ikut sertifikasi adalah pemandu-pemandu wisata tebing yang memang sudah eksis dia menjalankan sudah lama melakukan kalau untuk yang baru misalnya gini paling yang ada di dalam top of the mind saya dan ada di luar kepala saya adalah pelatihan untuk pemandu gunung Amerika AMDA di dalamnya ada sertifikasi pemandu rock climbing sebelumnya ada sertifikasi instruktur rock climbing jadi itu mereka lebih kepada psikomotorek lebih kepada sikap jadi berdasarkan pengalaman pelatihannya itu gak ada di di kelasnya sedikit sekali mereka harus magang dengan pemandu senior untuk manjat berkali-kali dengan membawa orang itu prinsip mereka idealnya mungkin seperti itu karena memang pemandu-pemandu panjat yang baik itu berasal dari Amerika dari Eropa yang berafiliasi dengan SMDA dan sebagainya karena ini mereka melihat pasarnya padahal pasar gunung kan panjat tebing itu bagian dari budayanya gunung kan pengembangannya dari gunung jadi itu yang ideal seperti itu mestinya kita juga gitu nah kalau yang bisa kita lakukan ini kan berarti mesti bikin sekolah mesti bikin melatih instrukturnya dan by the way instruktur itu ada sertifikasinya juga dari BNSP sampai 6 level 6 level ya jadi instruktur coach sendiri ada jadi kalau kita ngajarin dasar itu kita butuhnya instruktur tapi kalau udah kayak American Mountain Guide Association dimana ada sertifikasi instruktur panjat tebing sertifikasi pemandu panjat tebing di dalamnya itu jadi mereka tuh nyusunnya gitu kalau mau jadi pemandu gunung harus punya sertifikasi pemandu ski sertifikasi avalan gugur salju dan sertifikasi panjat tebing pemandu panjat tebing baru ini dengan jam kerja yang on the job training kalau istilahnya pelatihan mereka magang dengan orang baru dia bisa dapet itu ya kalau kita ambil yang panjat tebingnya karena kita memang hanya panjat tebing dalam hal ini itu ya mengacunya kepada situ nah sekarang dengan adanya kita punya SKK ini kalau kita mau tambahkan ke dalam pelatihan sebelum mengambil sertifikasi sebaiknya ditambahkan yang belum ada yang belum ada dalam hal ini apa yang udah ada kan yang panjat tebingnya kan udah ada klub-klub udah ada gym-gym mengajarin mungkin itu gak terlalu perlu jadi jadi fokus kita dalam pelatihan yang perlu kita latih adalah misalnya bagian dari hospital bagian dari komunikasi administrasi nah itu siapa yang yang seharusnya idealnya memberikan pelatihan pelatihan semacam itu kalau tadi kan untuk manjatnya sendiri udah queer lah ya klub atau pecinta alam atau gym nah yang hospitality-nya ini siapa idealnya yang seharusnya yang menjadi kewajiban siapa federasi orang industri orang industri jadi ya pake lah Virgo karena dia kan pemandu panjat dan dia bawa orang panjat dia punya pengalaman di seluruh aspek dari SKK ini itu ada di dia termasuk demensi kompetensinya ada di dia jadi dia bisa menyusun pelatihannya itu bisa memberikan materinya mustinya bisa kalau dia juga bersertifikat instruktur atau coach atau coach tapi yang jadi pertanyaan dadang siapa yang punya kewajiban atau siapa yang bisa melakukan pelatihan siapa stakeholder yang paling berkepentingan untuk apakah federasi atau kalau dalam praktek kalau dalam praktek yang saya tahu adalah kan LSP yang bertanggung jawab untuk sertifikasi lembaga sertifikat mereka itu bikin aturan mengambil sertifikat yang dinamakan skema sertifikasi skema ini harus disetujui oleh BNSP karena BNSP meriksa lu bener-bener gak pake SKK ini komandu panjat karena dasarnya SKK ini pelatihan ini yang kedua kalau udah bener yang lebih tahu kontennya ini kan yang buat yang buat ini siapa Federasi Panjat Teping Indonesia yang buat standar ini Federasi Panjat Teping Indonesia memang saya waktu itu disuruh tapi yang nyuruh saya adalah Federasi Panjat Teping Indonesia jadi yang bertanggung jawab menurut saya Federasi Panjat harus membangun paling gak SOP pelatihan itu gimana standar operating prosedur pelatihan itu apa supaya klub-klub mau bikin pelatihan untuk pemandu panjat sudah tahu standarnya dari FPTI begini nanti ini akan namanya sejalan dengan standar yang ada di BNSP itu salah satu jalannya Federasi kasih rekomendasi kepada klub-klub untuk klub-klub melaksanakan pelatihan tersebut itu atau Federasi sendiri bikin LPK bikin bisa tapi kan itu kalau bikin LPK tergantung ada modalnya enggak ada SDM enggak itu kan itu kerja yang harus ditekuni kalau di industri lain itu kemenaker mencaratkan adanya LPK jadi misalnya mungkin Astra Astra punya sekolahnya sendiri untuk pegawai-pegawai dia sesuai dengan standarnya dia dan pastinya otomatis enggak ada standar nasionalnya enggak ada jadi akan dipakai nah kita juga dalam posisi kita dalam pengertian FPTI atau orang-orang yang terkait dengan Panjat Ebing kita stakeholder dari Panjat Ebing ini punya tanggung jawab kesana untuk membangun sebagai regulator juga iya sebagai regulator aturan dari kita standarnya dari Panjat Ebing dari orang-orang pemanjat berarti tadi yang paling stakeholder yang paling ideal adalah federasi Panjat Ebing Indonesia yang seharusnya perlu memfasilitas ini so buat teman-teman para pengurus yang nonton catatan Padi Pak Firgo tentang bagaimana SKKNI ini sebagai sebuah profesi bisa berpartisipasi dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia misalnya dulu waktu saya awal-awal latihan manjat kira-kira SMA sering bela-belain bolos ke Bogor cuma untuk manjat disana ketemu teman Akamsi anak kampung Sokin dia yang ngajarin saya manjat ngasih tau jalurnya apa nama-namanya jalurnya tingkat kesulitannya termasuk juga yang ngasih tau gimana cara manjatnya bahkan dia bisa lincah manjat di jalur-jalur sulit tapi belum tentu juga kalau diam aja di tempat lain apakah lokal climber seperti ini bisa menjadi potensial climbing guide gimana Pak 7 sekali jadi itu tadi kan standar kompetensi itu fungsinya untuk melatih dan untuk mensertifikasi untuk menilai kompetensi orang itu sudah mencapai belum standarnya standar kompetensi itu adalah minimum requirement jadi kalau kamu kemampuannya bisa lebih dari standar kompetensi jauh lebih baik daripada cuman minimum requirement nah yang tadi diceritain itu sebenarnya dia belum pemandu dia kan instruktur menjelaskan jalur-jalurnya dia mungkin coaching ketika kamu udah bisa manjat tapi menemuin kesulitan dia coba kasih solusi-solusinya ngasih tau kamu gimana menyelesaikan masalah dia coba dia bukan pemandu karenanya kalau kita tadi kan kita udah ngobrol soal AMGA dimana ada sertifikasi instruktur dan ada sertifikasi pemandu memang jalurnya memang seperti itu bisa aja pemandunya dibawah instruktur atau pemandunya diatas instruktur itu terserah kita memandang gimana tapi itu adalah jalur yang sama karena pemandu itu harus bisa memberikan instruksi juga kepada orang dan bukan hanya instruksi saja harus lebih dia melayani kalau kita di klub-klub kadang-kadang ada klub yang mengambil gaya pelatihannya kayak militer orang yang gak bisa dimarah-marahin dipaksa-paksa disuruh disuruh-suruh mengulang-ulang terus gitu kan tapi kalau di dalam pariwisata ya gak kepake yang seperti itu orang maunya mendapat pelayanan karena mereka bayar jadi prosesnya bisa seperti bisa seperti itu kan begitu dan saya tambahkan juga artinya bahwa standar kompetensi bukan jawabannya bukan bukan Pak Andi gue gak setuju jadi maksudnya standar kompetensi kerja yang sudah dibuat ini sedemikian rupa salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan apa namanya profesi atau penghasilan dia sebagai pekerja kalau udah certified maka daya saing terhadap orang-orang atau guide-guide yang tidak punya sertifikat toh akan semakin tinggi nilai jualnya juga semakin tinggi sehingga dari segi ekonomi menjadi lebih baik bagi si pelaku itu artinya kalau misalkan saya sudah sertifikasi menjadi pemandu wisata tebing ketika ditanya sama klien lo certified gak sertifikat nah saya kan bisa menaikkan tarif atau biaya trip saya karena saya sudah disertifikasi nyambung banget dengan pertanyaannya dadang beneran gak ini sertifikasi bisa kaitannya sama ekonomi dan industri justru itu lokal lokal climber dilatih ditambah pelatihan menjadi guide udah pasti akan menjadi guide yang bagus bukan begitu bukan begitu jadi sertifikasi itu cuman satu bagian kan oke yang tadi juga udah ditunjukkan oleh ini ada infrastruktur kalau kita punya jalur-jalur manjat yang bagus kita punya yang 9c itu orang dateng kesini untuk manjat 515 plus gitu orang dateng orang akan dateng jadi itu kita mesti punya orang-orang yang maintain jalur jadi kita mesti punya pembuat-pembuat jalur pembuat-pembuat jalur harus bersertifikat juga dong ya kan supaya mereka bener-bener karya mereka itu sesuai dengan standar kita gak ngomong yang yang di bagian atas yang jalur-jalur 9c tapi jalur-jalur buat pemula yang 5 kelas 5 kelas 57 58 kalau Yosemite YDS itu harus standarnya yang sama dengan yang 58 59 yang ada di mana-mana tempat wisatawan itu belajar manjat atau berasal jadi itu itu kebutuhan lain yang kita butuhin terus juga kalau orang kesana gak ada angkutan umumnya yang kesana gimana dia kesana itu terkait dengan kementerian perhubungan kementerian pariwisata disana kalau kita menuju kesana butuh 8-7 jam kalau gak ada tempat nginep gak ada tempat camping itu juga kita butuhin jadi banyak yang mesti jadi PR semua-semua yang di FPTI dan yang doyan panjete infrastruktur itu salah satu yang penting adalah data mengenai tebing-tebing itu sendiri data mengenai tebing-tebing sendiri yang saat ini kita belum punya yang saat ini kita belum punya dan harus diusahakan secepatnya jadi yang bisa ngeluarin sampai puluhan miliar untuk pelatnas untuk World Cup kan federasi kalau kita-kita yang disuruh paling punya duit 100 ribu 200 ribu paling satu satu jalan bikin website aja gak ada duit jadi harus berbentuk website orang bisa akses karena kan atau klub-klub yang punya duit atau rock-rock gym yang punya duit ya membantu yang di mana butuh anggaran ya mereka punya punya kepentingan ya kita ajukan proposal untuk membantu pendanaan mungkin aja karena kan mereka juga ada kepentingan ketika itu ada mereka bisa memanfaatkan database ini gak bisa gitu ini DPR sampel yang dulu populer di Indonesia harusnya itu bergembang malah banyak oke berarti kembali lagi kepada catatan-catatan buat FPT ya dan nyuruh orang kita setuju nah enggak tadi yang masalah apa soal penyerapan tenaga kerja tadi berarti sangat possible untuk lokal climber katakanlah yang menjadi climbing guide tetapi perlu ada tahap-tahap berikutnya lagi latihan sekedar jago manjat aja gak juga jadi jaminan dong orang ini belum ada SKK ini udah ada anak Indonesia yang bawa orang sampai ke puncak kartun dimana ada beberapa jalur yang mau gak mau suka gak suka adalah rock climbing ada bagian yang sekarang udah dipotong karena ada apa namanya tyrolian itu yang tingkat kesulitan minimal 5.9 di jalur ke menuju puncak kartun butuh pengaman jadi memandu wisata panjat itu sudah ada sebelum ada SKK ini SKK ini hanya membantu mendefinisikan lebih tajam mendefinisikan lebih tajam memberikan apa namanya fondasi-fondasi supaya itu bisa berkembang terus dan ini pasti akan berkembang dari belum ada udah ada dari sebelum ada SKK 2010 saya tahu teman saya manjat Budi Cahyono bawa orang ke Citatatana nama dia dimensin di majalah climbing sebagai orang yang menyediakan layanan wisata manjat gak punya standar dia walaupun dia teman saya jadi dia memang baik itu artinya itu buat saya sih gitu ini ada dan sekarang pun banyak banyak yang tanpa sertifikat membawa orang memandu kalau kita datang ke misalnya ke tebing-tebing di Sulawesi itu ada lokal-lokal yang mungkin belajar dari Teddy belajar dari teman-teman Skyger yang membawa orang diharap jadi ada kita ini yang memberikan petanya paling gak supaya kamu bisa juga jalan lewat sini kalau lewat sini standar lebih tinggi opportunity insyaallah meningkat betul apa yang salah Pak Adi gak ada yang salah karena Pak Adi kan senior saya itu harus kita hapus itu pasal satu ya Pak Adi Bang Virgo terakhir improvisasi apa yang harus dilakukan buat standar kompetensi ini termasuk juga infrastrukturnya supaya ini semakin efektif semakin efisien dan berkembang kalau menurut saya sih sosialisasi jadi orang kan istilah tak kenal maka tak sayang itu beneran berlaku ketika ada mahluk atau benda yang namanya SKKNI orang gak tahu ya gak bakal orang apa sih itu tapi proses sosialisasi kan sebenarnya memperkenalkan sesuatu yang yang baru kepada masyarakat bahwa ini ada SKKNI panjat tebing ini penting nah itu sosialisasi sosialisasi dengan salah satunya salah satunya adalah bukan begitu salah satunya adalah dengan channel ini orang tahu oh ada SKKNI pemandu aku kayak lawyer-lawyer yang di itu gak Indonesia Indonesia Climber Club bukan begitu tadi udah klat udah contohnya itu 5 cm oke tau kan film itu kan novel novel dan dijadikan film filmnya populer orang naik semeru itu sampai ber ribu jumlahnya yang artinya kalau dari orang lihat dari manajemen risiko itu risikonya jadi tambah besar jadi kita mempromosikan juga harus ada salurannya yang benar ya kan jangan sampai jadinya ribuan yang manjat kita gak bisa ngelola resikonya kita gak bisa ngelayanin kebutuhan keselamatan mereka kenyamanan mereka banyak kecelakaan di gunung itu kan sebenarnya karena akibat orang mau naik tanpa skill atau pengetahuan yang cukup bahwa oh naik gunung cuma gitu akhirnya banyak juga guide-guide di Semeru bilang yang dateng kesini naik Semeru bawa ranse laptop isinya Indomie 2 kan artinya artinya yang mempromosikan benar memang perlu itu pasti udah pasti tapi yang mempromosikan harus benar-benar penuh tanggung jawab dia bisa ngelola itu dia bisa kompetensinya ada untuk contingency management skillnya ada skillnya ada mempromosikan jangan sampai orang bikin apa namanya runners dengan menggunakan tanis patu misalkan 2 karabiner ternyata dia cuma bawa 9 runners jalurnya 10 yang topnya dia nggak punya boleh ngaku dosa tadi saya pernah melakukannya kehabisan runner pakai tulis patu kalau di wisata udah nggak boleh apalagi industri pekerja ketinggian 2 pas nggak boleh 2 pas kalau adventure bisa dimaksud jangan karena dekat dengan Tuhan lebih dekat kita dikendiri itu kita butuh standar selain promosi ada lagi infrastruktur mungkin ya ya kalau itu kan berarti semuanya berkaitan dengan pihak-pihak lain ngomong infrastruktur di suatu tebing alam kan nggak bisa kita bicara apakah tanggung jawab ke generasi apakah tanggung jawab pemerintah daerah jadi mungkin ada satu saat dimana kita duduk berembuk untuk sekarang kan juga ada daerah-daerah ada pos pok darwis itu sebenarnya kalau digalakan bisa karena di daerah itu saya cerita di jauh timur itu di tebing lingga infrastruktur tebingnya udah sangat baik sekali gitu kita sebagai Jakarta Jabodetabek yang mestinya dekat lebih dekat dengan pemerintah pusat harusnya malu bahwa pok darwis sana lebih maju sedangkan kalau kita ngomong citata kelapa nunggal Masya Allah jalannya aja udah jelek udah begitu padahal tebingnya bagus potensinya bagus ilang pompa airnya gitu kan coba lu ke tebing lingga pok darwis itu kerjaannya itu bagus banget dan patut dicontoh dan harusnya membuat kita juga pengen punya tebing yang dikelola dengan maksudnya oke Pak Adi Bang Virgo thank you banget kehadirannya thank you banget udah berbagi tentang standar kompetensi pemandu wisata panjat tebing dengan catatan-catatan tadi semoga kedepannya bisa tadi beberapa catan ada promosinya infrastrukturnya stakeholdernya mana siapa yang harus bergerak dan sebagainya semoga bisa semakin berkembang SKKNI nya semoga segera diterbitkan juga SKKNI terbarunya dan ditunggu lagi ya nanti kalau terbit kita sosialisasi lagi bareng disini apaan aja yang ada di dalamnya spill? mau spill? nggak usah ya? nggak usah nanti aja biar pada penasaran so buat sobat climber sekalian yang mau jadi pemandu wisata panjat tebing silahkan merapat silahkan ikutin pelatihan-pelatihannya ikutin uji kompetensinya ikutin juga sertifikasinya untuk kompetensinya kayak apaan aja mungkin teman-teman bisa download SK194 2011 ya teman-teman bisa baca disitu kayak apaan aja kompetensinya di Google banyak atau bisa cek di linknya di kolom deskripsi di bawah ini nanti kita sertakan demikian bincang-bincang kita hari ini ngobrol-ngobrol kita sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di jalur manjat yang lain dan belay off selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati